Intro Seorang pelajar yang sedang berwisata liburan di salah satu tempat pemandian Aek Sakur Desa Buntu Maraja Asahan ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa setelah sebelumnya korban tenggelam dan hanyut terbawa arus. Akwasi korban pun berlangsung dengan dramatis. Beginilah suasana dramatis detik-detik evakuasi saat korban atas nama Dodi 16 tahun ditemukan warga Desa Buntu Maraja yang sudah dalam keadaan tak bernyawa setelah satu jam dilakukan pencarian di sepanjang alur sungai lokasi korban tenggelam. Warga sudah berusaha memberikan pertolongan namun nyawa korban tak dapat terselamatkan. Dalam proses evakuasi korban warga sempat menemui kesulitan pasalnya lokasi tempat pemandian memiliki medan berbatu dan terjal. Menurut sah Zain Marpaung saat itu korban sedang berwisata bersama teman-temannya dalam rangka berlibur. Namun saat berenang di aliran sungai yang berarus deras korban yang diduga kelelahan akhirnya tenggelam karena terseret arus yang deras. Lalu selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi pemandian untuk disemayamkan. Masihkan sama warga bahwasannya ada pikir-pikir yang sakur ada yang hilang. Yang hilang-hilang kan gitu. Terus tadi turun, warga sudah banyak, kadus kita suruh turun semua sama warga untuk pencarian. Orang itu mandi-mandi berwisata atau gimana disini? Si anak ini kebetulan liburan, kebetulan sekolah dia di sungai kamah. Jadi liburan sambil datang ke tempat orang tuanya mandi-mandi disini. Dan biasanya itu kalau mandi-mandi katolong tuanya dikawal sama orang tuanya. Itu dugaan ini dia kelelahan atau gimana? Kelelahan. Kelelahan. Kebetulan dia pun tidak pandai kali berenang. Dari Sumatera Utara, Abdul Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.